Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, balik lagi bersama saya Fajrul Pada video ini saya akan cerita sedikit bagaimana cara saya menjual foto dan video di internet Apakah foto dan video yang kita ambil lewat SLR, menggunakan kamera mirrorless Ataupun menggunakan kamera handphone itu bisa dijual Jawabannya adalah ya Jadi foto yang kita ambil walaupun hanya dengan kamera handphone itu bisa dijual di internet Bagaimana caranya? Sebelum saya cerita lebih jauh silahkan di share videonya, di like dan juga di subscribe channelnya Jadi ceritanya sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu Saya sering upload foto dan juga video di flickr.com Mungkin kalau teman-teman ada yang belum tahu silahkan coba dibuka Flickr.com, F-L-I-C-K-R.com Itu dulu punya Yahoo, kalau nggak salah sekarang sudah diakuisisi sama Smagmag atau apa gitu Saya lupa Flickr.com ini sebenarnya mirip kayak Instagram Cuma kalau Instagram kan lebih umum Siapa aja bisa punya akun di situ dan macam-macam lah kontennya Nah kalau flickr.com ini biasanya isinya cuma fotograf profesional maupun amatir, penghobi Dan mereka di situ show off galeri foto mereka Dulu memang saya pernah dengar salah satu teman yang fotonya ditaksir orang untuk kebutuhan kalender sekitar 1-2 juta untuk satu foto Foto landscape. Nah foto saya juga ternyata ada juga yang minat Jadi saat itu ada orang dari Inggris nelpon Karena biasanya saya mencantumkan nomor telepon di deskripsi ketika saya upload fotonya Kalau ada yang butuh high res dari foto itu silahkan kontak Dari situ orang Inggris itu menelpon Lalu dia bilang ingin membeli salah satu foto yang saya upload di flickr Nah setelah saya browsing cari kira-kira harga satu foto itu berapa Itu macam-macam kan Lalu saya hargai itu sekitar Rp700.000 kalau nggak salah untuk satu foto Dan dia memang butuhnya cuma satu foto Nah jadi waktu itu prosesnya saya kirim master file dari foto yang diminati orang Inggris tersebut Pilih email lalu dia melakukan pembayaran ke saya itu melalui Paypal Salah satu foto saya juga pernah ada yang laku terjual sekitar 100 dolar lebih Sekitar 1,3 jutaan untuk satu foto Video pernah juga ada yang terjual Video cuma durasi 5 detik ada juga yang pernah terjual Sekitar 130 dolar di GT Images Nah di video ini saya akan bahas sedikit bagaimana step-step menjual foto Dan juga video atau footage kita menyebutnya di internet Step yang pertama adalah kalian harus mempunyai kamera Kamera mirrorless, kamera SLR maupun kamera handphone Jadi ternyata foto yang dihasilkan oleh kamera handphone yang kalian punya itu bisa dijual Step yang kedua adalah kalian harus punya skill, fotografi atau kemampuan untuk memotret Minimal kalian tahu segitiga exposure Kalian tahu aperture itu apa, kalian tahu shutter speed itu apa, kalian tahu ISO itu apa Untuk lengkapnya nanti saya akan buatkan tutorialnya sendiri Untuk awalan silahkan kalian googling mengenai istilah-istilah di fotografi Biar nanti kalau kalian belajar kalian gak bingung aperture itu apa, shutter speed apa, ISO apa, over exposure itu apa, under exposure itu apa Nah macam-macam itu nanti biar memudahkanlah teman-teman kalau mau belajar fotografi Lalu step yang ketiga adalah kalian harus bisa mengedit foto atau skill foto dan video editing Biasa saya pakai Adobe Photoshop untuk edit foto ataupun Adobe Lightroom Untuk edit video saya biasa pakai Adobe Premiere Pro atau kalian bisa pakai Sony Vegas Untuk di aplikasi smartphone kalian bisa pakai untuk edit foto pakai snapshot atau pitch art untuk videonya Kalian bisa pakai Adobe Premiere kalau gak salah Sejauh ini saya belum pernah edit video di smartphone Step keempat adalah kalian tahu tempat dimana berjualan foto dan videonya Nah jadi selain di flickr.com ataupun di sosmer yang umum Di Facebook misalnya atau di Instagram ataupun di vinterest.com Ada juga beberapa website khusus yang memang dia sebagai agensi untuk menjual foto, video maupun karya digital lainnya Misalnya musik ataupun dia jualan vektor, logo, ilustrasi, segala macam Beberapa website yang saya gunakan untuk menjual foto-foto saya adalah gtimage.com Ada e-stock.com, ada starterstock.com, ada adobstock.com, ada juga dreamstimes.com atau im.com Untuk website-website agensi tersebut nanti akan saya bahas satu-satu ya di video berikutnya Nah lalu step terakhir yang harus kalian punya, kalian ketahui adalah untuk payment Jadi setelah video ataupun foto kalian terjual, itu gimana cara transfernya, cara menerima uangnya Kalian harus punya akun Paypal ataupun akun Payoneer Karena dua layanan ini yang biasanya digunakan oleh agensi-agensi foto dan juga video Dalam melakukan pembayaran ke kontributor Jadi yang jualan foto ataupun video di website mereka disebutnya kontributor Nah untuk lebih jelasnya nanti saya juga akan buatkan video bagaimana cara mendaftar Ataupun bagaimana cara kita memiliki akun Paypal dan Payoneer Ya mungkin cukup video pembuka kali ini Kalau ada yang ingin ditanyakan ataupun ada yang masih belum percaya Silahkan ditulis di kolom komentar Kita ketemu di video berikutnya Wassalamualaikum Wr. Wb